Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini gua mau ngasih tips atau tutorial cara dapetin followers Instagram versi gua disini lo nggak perlu membutuhin aplikasi terlalu banyak ya yang lo butuhin cuman Instagram terus disini ada aplikasi followers dan unfollowers jadi disini gunanya buat nge-unfall yang nggak nge-fallback gitu jadi disini lo masuk ke aplikasi Instagramnya nah disini cara versi gua tuh ya kayak gini sih kalau misalnya ada postingan temen lu atau siapa gitu ya disini lu masuk aja ke postingnya dia terus lihat yang lainnya dia lalu lu ikutin deh tuh temen-temannya dia gitu nah disini semuanya lu ikutin lu boleh ikutin cara gua sih jadi lu nggak perlu beli-beli beli followers gitulah soalnya banyak juga yang nanya ke gua gimana sih cara dapetin followers sebanyak gitu gua nggak beli ya buat kalian yang suka bilang beli followersnya dimana sih ngapain gitu beli followers buat apa gitu buat apa gitu ini kan ya sosial media gitu nyari temen ngapain sampai harus beli-beli disini lu tinggal ikutin aja ntar juga mereka nge-fallback kalau misalnya nggak nge-fallback ya lu gunain aplikasi di fans followers tadi nah disini terus lu following aja semua yang nge-like nah jadikan kalau misalnya lu nge-follow dari disini berarti ini tuh akun yang selalu aktif gitu disini juga lu bisa komentar kalau misalnya lu pengen ada yang komentar juga dipostingan lu gitu lu bisa komentar apa aja misalnya disini keren bro ntar juga mereka bisa comment juga gitu ke postingan lu Hai contohnya disini nih Hai nah disini banyak juga yang no comment dipostingan gua tuh ya kayak gini Hai ya kayak gini yang komen-komennya tuh nah abis itu ya lu tinggal tunggu aja sih berapa saat atau satu hari gitu kan nah ini juga udah ada yang nge-fallback berarti dia nge-fallback gitu kan tinggal tunggu aja beberapa saat nunggu dia nge-fallback atau enggak nya terus selain itu juga nanti dari temannya temen lu itu misalnya yang belum lu follow juga nanti bakalan ngikutin nge-follow apalagi lu sering komen juga nih jadi ya orang lain tuh lu mikirnya ya Oh ini akunya aktif gitu berarti ya pasti ada yang follow gitu kan Nah gitu jadi tips dari gua gua emang enggak beli followers ngapain gitu gue cuman ngelakuin kayak gini aja misalnya nih di postingan postingan ini lu following aja nih aku mau mereka makanya temen-temannya gua followers gua di Instagram tuh enggak kebanyakan ya random gitu udah cowok cewek gitu kan ya karena gua disini follownya ya juga secara random ngikutin postingan orang gitu kan kayak gini sih ini barisan juga ada komen nanti juga bakalan ada yang nge-spam like tuh kan kayak gitu sih tinggal lu bales aja komentarnya mereka apa gitu lu itu balesnya nah kalau udah gitu lu terus lu tunggu beberapa saat nunggu mereka nge-pullback gitu kan itu tinggal masuk aja ke aplikasi unfollowers disini lu tinggal login aja nah kalau misalnya lu udah berhasil login ke aplikasi unfollowers nya disini lu bakalan ditampilin kayak gini nah ini lagi ngitung followers lu dan ini bagian yang garis tiga disini ini adalah menu-menunya jadi di aplikasi ini tuh lu bisa tahu siapa yang udah nge-fallback lu dan siapa yang unfollow lu dan ya lu bisa ngatur-ngaturnya sendiri nah disini adalah bagian yang orang-orang yang tidak nge-fallback lu dan lu bisa nge-unfollow mereka juga nah ke banget kan sih ini orang-orang yang udah gua comment juga di postingannya tapi mereka nggak nge-fallback gitu oke gua bakalan unfollow nah disini merupakan data akun yang tadi lu follow jadi ini yang belum nge-fallback ya nah kalau misalnya lu udah nunggu misalnya eh 24 jam dari lu nge-follow gitu kan biar nunggu dia nge-fallback dulu nah kalau misalnya dia belum nge-fallback bisa lu unfollow kalau misalnya lu masih mau nunggu juga ya ya udah tunggu aja gitu kalau misalnya lu mau nge-unfollow lu bisa pilih disini cuman kan disini lu nggak bisa nge-unfollow lewat ini ya nggak bisa langsung di aplikasi ini jadi bakalan ada peringatan kayak gini jadi ini tuh kayak dianggapnya spam gitu kan ilegal atau gimana gitu kan nggak bisa jadi lu klik aja akunnya lalu lu unfollow secara manual gitu kan nah ini kan dia nggak nge-fallback nih yang disini lu klik bakalkan mengikuti kayak gitu jadi lu lakuin sampe semuanya gitu jadi kayak gitu caranya nah jadi tips dari gua kayak gitu sih mudah-mudahan lu ngerti deh jadi lu nggak perlu nanya-nanya lagi sama gua gimana caranya gimana caranya gua udah capek gitu kan apalagi yang bukannya satu yang nanya ya ya gua ngasih taunya ya kayak gini aja mau gimana lagi kan gua ribet juga ngasih tahu apalagi lu nggak paham-paham gitu kan makanya gua bikinin video kayak gini gitu ya intinya lu nggak perlu gengsi buat nge-follow orang sih ya lu follow aja kalau misalnya di fallback ya syukur kalau nggak di fallback ya lu follow balik lagi aja pakai aplikasi yang tadi gitu mudah-mudahan lu paham disini juga kan ada yang spam like ke gua ada yang komen juga gitu jadi kayak gitu caranya buat lu yang baru gabung juga di video gua jangan lupa subscribe dan follow instagram gua thank you see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati